Kita gaskan lagi kak. Jangan tidur dulu. Beruang hitam, tiga langkah di depanmu adalah susunan berikutnya. Jika kamu bisa melanggarnya, kamu akan memenuhi syarat untuk merasakan pembunuhan terkuatku. Suara jelas Kin Yu bergema di bukit mini. Siong Black memandang ke puncak gunung mini, dan dengan arogan berkata Kin Yu, kamu bersembunyi di pegunungan, menunggu orang dewasa untuk menghancurkan barisanmu, gunakan artefak ini, singkirkan kepalamu, hancurkan kepalamu, hancurkan kalah semangatmu yang sebenarnya. Setelah itu, Siong Hei melangkah maju lagi. Gunung mini tingginya hampir 2 km, Kin Yu dekat dengan puncak gunung, begitu beruang hitam masuk ke dalam hukum, karena hubungan antara susunan, Siong dia tidak bisa melihat Kin Yu. Namun, metode arai diatur oleh Kin Yu, dan setiap langkah Siong Hei dalam metode formasi, Kin Yu dapat dengan jelas tahu. Hancurkan rohku yang sebenarnya Kin Yu berjongkok. Kin Yu sangat jelas bahwa roh sejati adalah kesadaran. Fubo berkata dengan hormat Tuhan, untuk dewa umum, atau yang lebih lemah. Begitu jiwa terbang, roh yang benar akan secara otomatis menghilang. Karena roh yang benar pada saat ini terlalu lemah, ia tidak dapat eksis sendirian. Tetapi begitu jiwa adalah bayi, raihlah alam para dewa. Bahkan jika jiwa terbang, roh yang sejati dapat hidup sendiri. Premisnya adalah bahwa roh yang sejati tidak diserang oleh orang lain. Bagaimana dengan roh yang sejati bisakah itu dibangkitkan Kin Yu memandang Fubo? Fubo dengan hormat menjawab jika roh sejati ada di sana, meskipun sangat sulit untuk dibangkitkan, tetapi masih ada obat yang paling berharga di bidang para dewa, jenis obat yang dapat membuat orang bangkit. Selain itu, hanya roh sejati yang tersisa, dan master tingkat Tianzun juga bisa menghidupkannya kembali. Kin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum Tianzun-Tianzun yang legendaris, berapa banyak orang yang melihatnya. Sebenarnya, itu bukan hanya Tianzun. Dahulu kala, tuan-tua itu masih berada di ranah para dewa, dan pada saat itu, para dewa memiliki dewa yang sangat cantik, dia disebut Raja Para Dewa Kehidupan. Lalu, ada kebangkitan bagi mereka yang hanya memiliki semangat sejati Fubo menjawab dengan hormat. Oh, dewa kehidupan ada kekuatan magis untuk membangkitkan. Apakah ada batasan pada penggunaan kekuatan magis ini? Kin Yu terkejut. Hanya roh yang benar yang bisa dibangkitkan. Ini bisa setara dengan hal anti-langit. Untuk titik seperti itu, bagaimana mungkin tidak ada batasan? Seharusnya tidak ada batasan, tuan-tua berkata, seluruh dunia dewa, di dalam Raja Tuhan, untuk kemampuan menyelamatkan orang, tidak ada yang bisa mendapatkan Raja Kehidupan. Fubo berkata sambil menghela nafas lega, sayangnya Raja Kehidupan sudah mati. Bagaimana ini mati? Tanya Kin Yu ingin tahu. Bagaimana mudahnya mati? Perang kata Fubo, di dunia para dewa, ada pertempuran seluruh dewa setiap 6 miliar tahun. Dalam keadaan normal, para penguasa para dewa dalam pertempuran jarang terdekradasi, tetapi masih ada beberapa dalam sejarah. Kin Yu sedikit mengangguk. Fubo, berapa lama dari perang para dewa berikutnya dalam pandangan Kin Yu, jika ada perang, jika dia menjadi ahli pemurnian, maka manfaatnya akan lebih banyak. Fubo dengan hormat berkata seharusnya lebih dari 1 miliar tahun. Sudah terlalu lama, Kin Yu menghela nafas secara rahasia. Yah Kin Yu tiba-tiba memiliki mata yang cerah. Pada saat ini, Siong Hei telah memasuki arai di tengah gunung mini. Hukum adalah arai ajaib. Dalam menghadapi arai ajaib ini, Siong Hei jelas tidak siap. Beruang bodoh ini, menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan arai sihir, tetapi sangat sulit. Kin Yu tersenyum dan menatap beruang hitam. Mei Ji dan Liu Sudau yang sangat menawan juga bingung. Bagaimana dia selalu melingkari tiga langkah apakah dia masih berjongkok di tanah, selalu menggila tanah dalam tiga langkah, dan berapa banyak yang bisa dihancurkan Mei Ji mengerutkan Kening. Seluruh kumpulan naga hitam adalah yang paling mahir dalam hukum, itu adalah orang-orang Liu Sudau. Itu adalah Gong Sun Jin, dan saya sering bertanya kepada orang-orang Liu Sudau. Kekuatan Tao Liu Sudau dalam formasi sudah merupakan puncak dari arai tingkat kedua. Hanya saja penelitian pada arai terlalu rumit. Jika tidak ada orang yang memandu, dalam lautan hukum yang luas dan tak terbatas ini, mudah untuk kehilangan arah deduksi dan pergi ke jalan yang salah. Tidak semua orang memiliki mobil, tukang, dan buku-buku Hou diajarkan dengan cermat. Siong Hei seharusnya telah memasuki susunan magis. Pada saat ini, dia tidak yakin bahwa dia berada di lingkaran, dan dia tidak tahu bahwa dia memegang tanah yang sama. Liu Sudau masih menatap beruang hitam dalam susunan besar. Memang, seperti yang diperkirakan orang-orang Liu Sudau, Siong Hei tidak tahu bahwa dia berada di daerah yang sama. Pada saat ini, apa yang dilihatnya adalah hamparan tanah yang luas. Dia meninggalkan tanah terlepas dari yang lain. Gada besar menghancurkan sebuah lubang besar, dan dia berlari jauh dan kemudian menghancurkan sebuah lubang. Sangat bersenandung. Sudah seratus kali. Panggil, Siong Black terkesiap, Gada adalah senjata serangan berat, dan setiap kali dia menanamkan banyak kekuatan para dewa, kalau tidak itu akan menghancurkan batu para dewa begitu luas. Deru ratusan kali berturut-turut, kekuatan dewa beruang hitam mengkonsumsi terlalu banyak. Apa yang terjadi? Dahi hitam beruang itu meledak menjadi urat biru, dan matanya memandang ke timur sebentar, dan memandang ke utara sebentar metode formasi. Aku masih dalam formasi aku telah menghancurkan ratusan kali, yaitu, seluruh gunung mini, hampir semuanya telah hancur. Bagaimana arai masih tidak rusak? Siong dia memandang ke padang rumput yang tak berujung, dan dia marah. Di hadapan arai sihir, cara paling efektif untuk mematahkan arai adalah. Siong Hei mengambil palu menghancurkan gunung, tetapi seluruh orang ditangguhkan, dan seluruh tubuh terbungkus dalam kekuatan dewa hijau. Dengan beruang hitam sebagai pusatnya, jarak 10 meter mulai terdistorsi. Sabana, yang dilihat mata hitam beruang asli itu mulai terdistorsi dan berubah menjadi batu yang dipecah menjadi bubuk. Artinya, gunung mini yang sebenarnya di daerah 10 meter di sekitar beruang hitam, dan daerah yang lebih besar, masih mengubah pemandangan. Haha ilusi, formasi itu bukan jalan kecil, di depan kekuatan ruang, bukankah itu rusak? Siong Hei berkata dengan senyum lebar, seluruh orang itu melaju ke depan, dan ketika dia terbang, area 10 meter menjadi nyata. Situasi tidak lagi dapat mempengaruhi indranya. Dengan cara ini, Siong Hei dengan mudah melewati arai sihir. Setelah melewati arai ajaib, Siong Hei telah naik ke gunung mini gunung. Kin Yu, apakah kamu tidak akan segera mati? Siong Hei berteriak. Kin Yu berdiri di puncak gunung mini saat ini dan berkata dengan keras beruang hitam, kamu memecahkan arai sihir, itu bukan apa-apa. Kamu akan bertemu dengan pembunuhanku yang paling kuat ketika kamu bergerak maju. Bagaimana kamu melihat bagaimana kamu menghancurkan? Membunuh? Sederhana Siong Hei sangat percaya diri. Meskipun ada serangan pada garis pembunuhan, setidaknya itu tidak akan membiarkannya tersesat. Dalam pandangan Siong Hei, ia hanya perlu menahannya untuk sementara waktu, kemudian menggunakan tongkat untuk menghancurkan tanah longsor dan menghancurkan pangkalan. Sederhana wajah Kin Yu memiliki sentuhan tawa. Jangan terlalu percaya diri, percaya diri akan kehilangan hidupmu. Kin Yu sangat yakin dengan pembunuhan ini. Pembunuhan ini adalah pencapaian tertinggi Kin Yu dalam pembunuhan, dan ini adalah susunan tiga tingkat. Dan pada kekuatan. Itu lebih kuat daripada metode tiga tingkat umum. Karena metode arai tiga tingkat ini, terutama serangan atribut api. Kin Yu memiliki gelang pemadam kebakaran, dan gelang pemadam kebakaran terdiri dari sembilan bola api Ziyuan. Ini dibantu oleh gelang pemadam kebakaran. Kin Yu mengatur atribut api untuk membunuh. Hebat! Aku tidak percaya, kamu tidak mati di bawah serangan api putih wajah Kin Yu penuh percaya diri. Api putih adalah api sungguhan di tubuh para dewa. Kin Yu berjongkok dengan kombinasi sempurna dari metode arai 26 kali lipat, dan dengan bantuan gelang pemadam kebakaran, itu hanya dapat menampilkan serangan api jaring putih. Dalam menghadapi api putih, itu adalah dewa tubuh tidak bisa menahan, kecuali ada jas artefak dewa. Sulit untuk mendapatkan artefak hitam dari Siong He. Bagaimana dia bisa memiliki pakaian defensif oleh karena itu, pertempuran ini? Begitu beruang hitam masuk, ia pasti akan dibakar bersih oleh api putih, dan bahkan roh yang benar tidak akan bisa tinggal. Di bawah pengawasan Liu Sudau, Mei Ji, dan hampir 10.000 dewa, Siong He memasuki pembunuhan terkuat Kin Yu. Bunuh membunuh, beri aku istirahat. Siong He dengan penuh semangat merentangkan lidah besar dari payudara besar, menggilat bibir tebal, dan seluruh lelaki itu memegang gada dengan kedua tangan, dan dia akan berlutut ke tanah. Tetapi pada saat ini, api putih muncul di tanah. Putih, beruang itu hitam, dan kemudian seluruh orang itu bangun dengan keras. Ah, api putih si lelaki hitam beruang itu membanting seperti orang gila, tetapi pada saat ini ia juga menerbangkan api putih. Beruang hitam terus-menerus mengelak, dan dia tidak berani mendekati tanah karena tanah itu meledak dengan api putih. Dan langit juga memiliki sekelompok api putih. Langit, tanah, depan dan belakang ada api jala putih yang terbang ke segala arah. Seiring waktu, api putih semakin banyak, dan sebuah kandang dibentuk untuk berkumpul menuju beruang hitam. Api putih, bagaimana bisa ada begitu banyak api putih itu adalah para dewa, tidak mungkin untuk mengirim begitu banyak api putih. Siong Hei hampir menangis. Api nyata dalam tubuh seseorang adalah hal itu. Siapa yang bisa menggunakan begitu banyak api putih untuk menyerang orang, tetapi Kin Yu melakukannya. Dia mengandalkan gelang api, Hong Meng Ling Bao, dan pembunuh terkuat yang bisa dia atur, dan mengatur atribut api untuk membunuh. Level hukum ini masih terlalu rendah. Jika ini adalah metode arai 4 tingkat, atau metode arai 5 tingkat, diperkirakan ada api putih tak berujung di seluruh rentang arai. Bukan hanya sebuah grup sekarang. Sekarang kekuatannya terlalu rendah, meskipun pemurnian, gelang api, tapi api putih yang dikeluarkan oleh gelang api terlalu sedikit. Jika aku kuat, hanya mengandalkan, gelang api dapat membentuk neraka putih jaring api. Kin Yu juga menghela nafas dalam hati. Siong Hei putus asa. Di hadapan api putih yang dikelilingi oleh segala arah, Siong Hei tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya dewa yang lebih rendah, jika itu adalah dewa pusat. Pemahaman ruang oleh dewa pusat dapat sepenuhnya membentuk bidang absolut, yang dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, dia adalah dewa yang lebih rendah, dan ruang para dewa terlalu banyak terikat. Dalam dunia para dewa, dia hanya bisa membiarkan dirinya terbang, dan paling banyak ruang di sekitarnya terdistorsi. Api putih. Siong Black memandangi baju perang artefak berkualitas tinggi ini dan hanya bisa tersenyum. Dalam menghadapi api putih, artefak teratas tidak mungkin untuk menolak sesaat, beruang itu putus asa, dan menyerah. Api jaring putih yang lebat terbang menuju beruang hitam, hanya beberapa meter darinya. Tetapi pada saat ini, ada adegan yang membuat semua orang terpana. Seolah-olah itu kacau, sekelompok api putih ternyata tidak terkendali, terbang ke segala arah, dan hanya beberapa meter jauhnya, semua api musnah. Ini, beruang itu hitam dan menatap pemandangan ini. Ada lubang besar di paha dan dadanya, dan darah terus mengalir, tetapi dia tidak peduli. Api putih yang baru saja terbang di udara, dua kelompok terbang ke tubuhnya, dan beberapa api putih lainnya tidak menyentuhnya, mereka langsung dimusnahkan. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa dilakukan. Metode Arai 26 kali lipat ditumpangkan. Menurut hasil deduksi, beruang hitam ini harus mati, tetapi energi api jaring putih tampaknya terlalu besar. Bentuk ulang ketiga dan kedelapan memiliki sedikit pengaruh. Pembunuhan awal pasukan hanya runtuh. Kin Yu agak sulit menerima hasil ini. Arai adalah hal yang sangat ketat, terutama metode Arai yang tumpang tindih. Selama ada masalah dengan salah satu metode Arai, seluruh Arai akan runtuh. Tuan, ini adalah pentingnya susunan eksperimental. Pengurangan ini hanya pengurang, tetapi situasi yang paling ideal. Tetapi pada kenyataannya, semakin rumit formasi, semakin sulit untuk mencapai hasil pengurangan itu, kata Fubo. Kin Yu tersenyum dan mengangguk, saya mengerti kebenaran ini, tapi saya tidak mengharapkannya. Beruang hitam benar-benar mengambil nyawa dalam pertempuran ini. Di masa lalu, Kin Yu telah menantikan Arai eksperimental dan menemukan kesalahan yang dibuatnya. Namun, ketika kesalahan terjadi, Kin Yu agak enggan. Lagi pula, dewa yang lebih rendah, Bear Black, hanya sedikit, dan kehidupan kecil telah berakhir. Tapi sekarang, panggil-panggil, Tuhan membantuku, Tuhan membantuku Siong Hei berteriak dengan bersemangat dua kali, seluruh dahinya, wajahnya, dan bahkan punggungnya berkeringat dingin. Siong Hei memperbaiki cedera tubuh dengan kekuatan para dewa yang tersisa dalam tubuh. Bagi para dewa, cedera fisik adalah masalah sepele. Itu hanya perlu mengkonsumsi kekuatan para dewa, dan kekuatan para dewa yang dikonsumsi perlu ditambah dengan para dewa. Membalik dan mengeluarkan batu dewa kelas atas, Siong Hei dengan cepat memperbaiki cedera. Beruang hitam, hidupmu benar-benar besar. Siong Black mendonga dan Kin Yu digerakkan voli. Pada saat ini, dia berjarak dua atau tiga ratus meter dari Siong Hei. Kin Yu, Tuhan membantu saya Siong Hei penuh percaya diri. Bahkan barisan terkuat Anda selesai, apalagi yang Anda miliki. Biarkan mati. Seluruh lelaki Siong Hei bergegas menuju Kin Yu. Kin Yu memandangi beruang hitam yang terbang, tetapi ada sebuah kalimat dalam 900 volume derod dalam benaknya dalam tiga susunan metode membunuh, menjebak, dan bertahan. Yang paling kuat adalah susunan yang terperangkap. 900 volume derod, lebih dari 500 volume konten menceritakan kisahnya, dan gulungan tentang pembunuhan dan metode pertahanan menambah hingga hampir 400 volume. Saya harap kalimat dalam derod ini benar. Jika itu salah, itu akan memaksa saya untuk menggunakan kekuatan. Saya bukan orang yang suka menggunakan kekuatan. Mulut Kin Yu mengerang, tetapi seluruh orang itu bergerak. Bangun. Dalam tiga arai utama, alasan utama untuk membunuh adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan ke yang terkuat, dan membiarkan musuh tidak punya tempat untuk melarikan diri. Arai defensif adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Adapun yang terperangkap, perangkap adalah menggunakan semua metode yang tersedia untuk menjebak pihak lain. Sederhana, tetapi sulit dilakukan. Ingin menjebak manusia dengan mudah, ingin menjebak dewa, ingin menjebak dewa yang lebih rendah terperangkap dalam dewa pusat, dewa atas. Perangkapnya sangat rumit dan penelitiannya juga yang paling melelahkan. Namun, karena puluhan ribu volume di The Road, Kin Yu masih menghabiskan sebagian besar energinya di bagian depan yang terperangkap. Dalam perjuangan untuk pencapaian, Kin Yu sedikit lebih tinggi dari pembunuhan dan pertahanan. Kin Yu seperti angin yang mengalir, dan terus-menerus mengambang di langit. Dan Xiong dia dengan gila mengejar Kin Yu, matanya menderu dan sombong Kin Yu, memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dan aku adalah pertempuran besar. Kin Yu terus-menerus mengubah arahnya, tetapi mulutnya berkata beruang hitam, jangan marah, saya seorang peneliti, saya tidak suka menggunakan kekuatan. Kin Yu mengatakan bahwa mahkotanya luar biasa, tetapi tangannya terbang, dan satu dan satu sidik jari terus-menerus diproduksi. Tahu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangan Kin Yu, satu merah, hijau, abu-abu, putih dan hitam. Pita cahaya berwarna mulai muncul di udara. Meskipun Kin Yu terus-menerus mengelak, Kin Yu Fei terbang, masih di daerah di atas gunung mini. Mei Ji dan Liu sudah kosong dan berbicara satu sama lain. Taoise Liu Su menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan berkata kekuatan beruang hitam besar itu kuat, tetapi kelincahan dan kecepatannya jauh lebih buruk daripada Kin Yu. Anda lihat betapa pintarnya tubuh Kin Yu, betapa simpel pergantiannya. Beruang hitam besar itu bahkan menghabiskan waktu. Banyak kekuatan para dewa, mempercepat untuk mengejar ketinggalan dengan Kin Yu, tetapi Kin Yu dapat membuat belokan tajam pada kecepatan situasi, saudara hitam beruang tidak bisa melakukannya. Kin Yu itu terbang terus-menerus, dan dia memiliki sidik jari, apa yang kamu lakukan kata Mei Ji dengan alis. Liu Sudau berkata sambil tersenyum itu Kin Yu juga tahu bahwa mengandalkan para dewa untuk membuat fondasi, meskipun orang-orang dalam susunan santai, tetapi begitu musuh menghancurkan markas, formasi akan rusak. Jadi Kin Yu siap untuk memasok energi dengan dirinya sendiri. Tidak ada batu dewa untuk memberikan energi. Oh, Liu Ge benar-benar pintar. Mei Ji memuji bahwa Kin Yu tidak menggunakan batu dewa, Siong Hi tidak dapat menghancurkan pangkalan dengan tongkat. Bukankah tidak bisa melanggar hukum? Tidak melanggar hukum, kamu tidak perlu melanggar markas. Liu Sudau menjelaskan, Kin Yu melakukan ini, meskipun tidak ada fondasi batu, tetapi dia adalah pangkalan. Mei Ji menggelengkan kepalanya dan berkata bagaimana kamu menyerang Kin Yu begitu Siong Black terjebak. Merupakan hal yang buruk untuk menyediakan energi dengan sendirinya. Kelemahannya adalah, dia sendiri harus tetap dalam formasi, tidak dapat pergi, dan bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan Tuhan untuk banyak menyerang, Liu Sudau menjelaskan. Orang-orang Liu Sudau benar. Apa yang sedang dilakukan Kin Yu adalah mengatur susunan yang terperangkap, dan dia siap memberikan energi yang dia butuhkan untuk seluruh badai. Tata letak arai yang terperangkap sangat rumit, dan Kin Yu menghabiskan satu setengah hari di malam hari untuk mengatur jebakan. Kedengarannya sangat lama di tengah malam. Tetapi di bidang para dewa, ini bukan apa-apa. Adalah normal bagi para dewa-para dewa untuk bertarung di tingkat para dewa. Adalah normal untuk membunuh ribuan-ribu tahun. Terutama tingkat yang sama dari para dewa, kontrol ruangnya cukup. Sulit untuk saling membunuh, jadi waktu akan berlarut-larut untuk waktu yang lama. Kehidupan yang relatif tidak ada habisnya, bagaimana dengan ratusan ribu tahun? Beruang hitam, rasakan garis besar saya Kin Yu tertawa keras, dan kemudian seluruh orang itu kosong. Ada simbol dan cetakan yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di sekitar Kin Yu, dan ada juga berbagai pita cahaya yang telah menutupi area 10 mil. Ini adalah masalah yang relatif besar. Tubuh Kin Yu terbang keluar dari empat dewa emas gelap, dan kekuatan keempat dewa ini diintegrasikan ke dalam arai yang terperangkap, hanya untuk menyediakan energi bagi arai yang terperangkap. Haha, apa kamu berhenti dan mencari kematian Xiong? Dia melihat bahwa Kin Yu benar-benar berhenti dan segera bergegas ke Kin Yu. Tapi tiba-tiba, Kin Yu menghilang di matanya, dan simbol dan pita cahaya yang bisa terlihat jelas menghilang. Xiong Hei melihat ke segala arah, hanya untuk melihat dunia cahaya. Merah, hitam, putih, hijau. Dinding yang dibentuk oleh berbagai warna bergabung untuk membentuk dunia yang tidak besar. Ini, ada apa Xiong Hei tenang. Setelah beberapa saat, beruang itu tersenyum pada wajahnya yang hitam. Ini adalah susunan magis, tetapi mengapa Kin Yu menggunakan pilihan terakhir? Xiong Hei, baris ini belum memiliki nama. Hari ini aku akan memiliki nama untuk beruang mengantuk. Jika kamu dapat memecahkan ini, aku akan mengagumimu. Suara Kin Yu berdering di seluruh area. Metode Arai. Beruang mengantuk. Nama drama seperti itu, Kin Yu juga memiliki senyum di wajahnya, tetapi Xiong Hei sendiri marah. Kin Yu, kamu lihat bagaimana aku menghancurkan susunan sihirmu beruang hitam menjerit, kekuatan dewa hijau melayang di permukaan, dan ruang di sekitar tubuh mulai terdistorsi. Yah. Xiong Hei menemukan sesuatu yang salah. Ilusi-ilusi masa lalu, dalam menghadapi distorsi ruang, secara alami akan rusak. Namun, berbagai dinding dan lantai ini sulit dihancurkan. Alasan mengapa ilusi adalah ilusi adalah karena itu terutama fantasi, dan ilusi dapat terus berubah. Tapi berbagai dinding ini dapat dianggap sebagai keberadaan nyata. Suara Kin Yu berdering di area formasi. Masih ada satu orang di Bukit Mini menonton ini terjadi. Ini Fubu. Tuan-tua, tuan dari periode pendek 200 ribu tahun, dapat-dapat mempelajari yang terperangkap sampai titik ini, dapat membiarkan kekuatan lima elemen, kekuatan cahaya dan kegelapan sepenuhnya cocok, berbagai formasi cocok bersama, membentuk tiga tingkat mengantuk ini arai. Agahnya, Master akan mencapai tujuan Anda di masa depan. Fubu memandang deretan besar di langit, dan berkata dalam hatinya. Itu Kin Yu, energi yang baru saja dikirim adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Dewa Emas Gelap. Aku melihatnya dengan jelas, bagaimana kabarnya katuok perang itu diragukan. Kin Yu baru saja mengatur, menyediakan energi untuk melepaskan kekuatan empat Dewa, dan Liu Sudau dan yang lainnya telah melihatnya. Sebelumnya, Kin Yu terbang, biarkan orang luar berpikir bahwa Kin Yu adalah Dewa. Tetapi bagaimana Tuhan mengirimkan kekuatan Allah? Mei Ji juga ragu mungkin, dunia jiwa Kin Yu ini baru saja menerobos ke dunia para Dewa. Energi tubuh belum sepenuhnya berubah. Mei Ji hanya dapat menemukan pernyataan ini. Dari Dewa yang lebih tinggi ke Dewa yang lebih rendah, yang pertama adalah bahwa rana jiwa mencapai tingkat bayi, dan kemudian energi dalam tubuh akan berubah. Namun, orang-orang yang baru saja maju ke Dewa akan bersembunyi di suatu tempat, dan akan menunggu sampai energi sepenuhnya berubah. Kin Yu ini, mengapa kekuatan Tuhan tidak berubah? Mei Ji dan Liu Sudau hanya bisa berpikir begitu. Terbang adalah kekuatan magis yang unik dari para Dewa. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melanggar hukum ini. Nyata bagus beruang itu hitam dan dingin, dan dengan gada di tangannya, dia menabrak dinding merah di depannya. Dia membanting dan dinding merah bergetar dan bergetar, tetapi tidak patah. Beruang hitam itu berkedip. Kin Yu, yang berada di pusat arai, diam-diam mengangguk lima elemen saling melengkapi, ditambah seluruh arai banyak arai, dan kemudian prinsip pertahanan, kekuatan pertahanan cukup kuat. Aku tidak mempercayainya. Siong Hei mengganti tangannya dengan satu tangan, meraih gada itu, lalu membantingnya ke dinding merah, dan dinding itu bergetar, tetapi itu masih tidak pecah. Siong Hei membanting dua kali berturut-turut dengan sangat cepat, dan dinding itu tidak tahan lagi. Ada celah besar. Beruang hitam melewati dinding merah dengan sangat cepat. Tetapi melalui lapisan dinding merah ini, ada dinding putih di luar. Ada juga lorong-lorong di sekitar dinding putih, yang masing-masing terdiri dari warna-warna monoton. Saya ingin melihat berapa banyak lapisan tembok yang Anda miliki dalam perangkap ini, beruang itu kedinginan dan mendengus. Lalu tangan hitam beruang itu meraih gada itu, dan dengan panik mulai mengambil dinding. Siong Hei tidak tahu bahwa dinding cahaya dalam pertempuran terperangkap adalah larangan kombinasi hukum aray defensif, yang membuat pertahanan dinding cahaya kuat. Penghancuran juga lebih sulit. Dan Siong Hei tidak menemukannya. Ketika dia menghancurkan dinding lain, dinding yang baru saja dihancurkan di bawah sinar cahaya, telah dikembalikan ke keadaan semula. Energi Kin Yu untuk membentuk dinding cahaya adalah kekuatan Tuhan. Ini membuat kekuatan formasi semakin lemah. Orang-orang di luar, seperti Liu Sudau, Meiji dan yang lainnya, tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam perangkap. Mereka hanya mendengar ledakan suara, dan suara itu terus berdering selama tiga hari tiga malam. Cahaya hari, malam yang gelap, keduanya secara bergantian menutupi seluruh wilayah Allah. Akhirnya, ledakan itu berhenti. Di tengah-tengah terjebak, Siong Hei berbisik terburu-buru, dan dinding gila selama tiga hari sudah rumit. Bu, aku telah menghancurkan dinding, dan itu telah bergerak maju. Metode ini lebih besar, dan itu harus dipatahkan Siong Hei merasa dia menjadi gila. Dalam arah yang terperangkap ini, ada beberapa warna. Dindingnya juga dibagi menjadi dua jenis, merah dan putih. Sudut-sudutnya juga terbagi menjadi hitam dan hijau, dan beberapa pintu yang muncul hanya emas, pendeknya ada beberapa warna. Tidak peduli di mana dinding hitam beruang itu, aku merasa. Aku merasa seperti aku berdiri diam. Karena setiap tempat serupa, bahkan tata letaknya persis sama. Aku ada di lingkaran tidak-tidak, aku tahu betul, aku telah bergerak maju. Siong Hei benar-benar tidak bisa mengerti, dan melihat tata letak yang tidak berubah. Dinding merah, sudut hitam. Siong Hei mengerti bahwa selama dia menghancurkan dinding merah, tempat berikutnya adalah dinding putih, sudut hijau. Kemudian berganti. Seolah-olah Anda bolak-balik di satu tempat. Dinding ini tidak hanya mengenai bagian depan, belakang, kiri dan kanan, tetapi juga memiliki dinding di bagian atas kepala. Bear Black pernah melihat ke atas, atau berjongkok di dinding. Tapi tidak peduli bagaimana dia cemburu, dia tidak bisa meninggalkan tempat yang sunyi dan monoton ini. Apa yang sedang terjadi jika tidak ada gravitasi tanah, mungkin aku bahkan tidak mengetahuinya. Beruang hitam menatap dinding di atas dan memandang dinding kiri dan kanan. Sama saja. Gila. Siong Hei benar-benar ingin menjadi gila. Satu tahun kemudian. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar, Bu, biarkan aku pergi. Siong Hei biarkan Kin Yu membiarkan dia keluar untuk pertama kalinya, yang berarti dia mengakui kekalahan. Ini sangat sederhana, aku tidak ingin hidupmu, selama kamu membuat tiga kepala untuk mengakui kekalahan. Aku akan segera membiarkan kamu meninggalkan ini terjebak. Suara Kin Yu berdering dalam susunan besar. Beruang hitam itu meraung dan tidak lagi berbicara omong kosong. Hanya satu tahun pada saat itu, dia dan Liu Sudau telah bermain selama lebih dari 700 tahun. Berkultivasi kepada para dewa, kemampuan untuk menahan kesepian ini masih ada. Hanya bagian depan masih dinding merah atau putih, saluran hitam atau hijau, tata letaknya persis sama. Pemandangan yang monoton telah membuat rambut hitam beruang pusing. Saya terjebak untuk waktu yang singkat, dan saya lelah membunuhnya dan Liu Sudau selama lebih dari 700 tahun. Sepuluh tahun kemudian. Siong Hei mendapati bahwa hari-hari yang membosankan telah berlalu, karena tembok tidak lagi hancur seperti dulu, begitu ia menghancurkan dinding, dinding yang rusak akan menyalakan api, atau kilat dan serangan lainnya. Semakin lama waktunya, semakin berbeda cara serangannya. Kin Yu tersenyum dan duduk di tengah barisan besar. Sekarang yang ingin dilakukan Kin Yu adalah mencoba membuat pembunuhan, pas di, skuad. Hanya saja sulit untuk berintegrasi dengan sempurna. Kin Yu telah mencoba selama bertahun-tahun. Dan beruang hitam yang malang adalah produk eksperimen. Liu Sudau dan Mei Ji tidak berani memasuki pertempuran besar, karena Liu Sudau yang mempelajari hukum tahu bahwa begitu mereka terjebak dalam hukum, jika mereka tidak bisa melanggar, mereka hanya bisa membiarkan orang-orang cemburu. Siong Hei telah terjebak dalam susunan besar selama lebih dari 200 tahun. Pasukan 10 ribu kuat telah kembali, dan banyak lainnya sedang menunggu di sini. Biasanya orang-orang ini juga belajar dari satu sama lain untuk menghabiskan waktu. G, kamu kembali untuk melihat naga hitam. Apa yang dikatakan naga hitam Liu Sudau memandang Mei Ji? Mei Ji baru saja kembali ke Black Dragon Pool dan melaporkan tentang BR Black. Bagi kebanyakan orang di Black Dragon Pool, Black Dragon telah lama menghilang. Namun, Liu Sudau, Mei Ji, dan Siong Hei tahu bahwa Black Dragon selalu berada di Black Dragon Pool. Naga hitam berkata, ini tidak lain hanyalah masalah sepele. Dia berurusan dengan hal-hal besar sekarang dan Siong Hei masih belum mati. Naga hitam tidak akan datang untuk mengendalikan untuk kali ini, kata Mei Ji. Liu Suetauis mengangguk, dan reaksi orang dewasa naga hitam sama seperti yang dia harapkan. G, kamu bilang orang dewasa naga hitam harus melakukan sesuatu yang besar selama jutaan tahun Liu Sudau bertanya pada Lin Ji. Mei Ji menggelengkan kepalanya saya tidak tahu, Anda masih harus memikirkannya. Hei, Siong Hei mulai mengambilnya lagi. Ini benar-benar memiliki ketekunan. Mei Ji menatap deretan besar di langit. Saya hanya mendengar ledakan.